Badan Kepenudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Tenggara terus mengejarkan pencegahan dan penurunan angka stunting dengan berbagai program, salah satunya dengan program Dashat. Program Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berasiko stunting. Keluarga berasiko stunting seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta, balita stunting terutama dari keluarga yang kurang mampu. Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, Fahruddin, mengatakan, Dapur Sehat Atasi Stunting program intervensi gizi dan menjadi pusat gizi bersama para ahli gizi, sekaligus memperdayakan dan mensajah terakhir masyarakat sendiri. Dapur Sehat Atasi Stunting sendiri mencakup edukasi perbaikan gizi, dalam hal ini masyarakat akan diberi sosialisasi terkait pangan dengan gizi yang sangat baik. Ini harus dua-dua, ada harus intervensi gizi, ada tapi dari hulu juga harus dicegah, jadi jangan sampai ada stunting baru lagi. Nah makanya ada edukasi kepada calon pengantin, ya, catin. Kami punya LC-mil, ya, elektronik siap hamil, siap nikah, melalui, siap nikah, siap hamil, terbalik, ya. Melalui itu, ya, setiap remaja, calon pengantin yang siap menikah itu kemudian diperiksa kesehatannya. Kalau dia misalkan penuhi syarat, ya, diberikan intervensi-intervensi dulu supaya menuhi syarat. Jadi kalau enggak, misalnya dia masih boleh menikah, tapi disarankan untuk tidak hamil dulu, seperti itu, sampai dia kondisi fisik dan kesehatannya terpenuhi. Untuk melakukan penjagaan dan penurunan angka stunting, BKKBN sendiri diberikan amanat untuk menjadi koordinator penjagaan dan penurunan angka stunting nasional hingga 14 persen di tahun 2024. Dari Kendari, Tim Liputan, Soltra TV melaporkan.